Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di tutorial AutoCAD ya di tutorial AutoCAD baik di video kali ini kita akan sedikit memperkenalkan yang fungsi dari perintah circle ini ya lingkaran di video sebelumnya sudah membahas sedikit tentang Philip dan chamber ya nanti ini kita akan kombinikan dengan latihan yang ada nanti di perintah circle itu sendiri ya semoga anda memahami video saya yang sebelumnya di awal Oke Oke di video sebelumnya kita sudah bahas ini ya semoga teman-teman memahami video tersebut jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya jika ada pertanyaan terkait untuk materi yang ini oke saya menggunakan AutoCAD version 2021 ya di sini saya sedikit merubah warnanya teman-teman jika ingin merubah warnanya juga boleh ya dengan menu option di menu option kita bisa memilih yang di di bagian display kita bisa bedar untuk yang hitam ya kita coba lihat hasilnya Oke ini sementara di prosesnya ini seperti ini Oke dia hitam ya seperti ini tampilannya saya coba menggunakan yang like input oke nah sudah berubah ya entah yang tampilan yang ini ini juga bisa kita ngedit di color kemudian di background saya beli putih ya jika teman-teman ingin misalnya black saya close Oke ini sudah berubah seperti itu Oke saya akan coba menggunakan background putih white oh dan oke kelas Oke saya kira sudah mengalami ini ya dari untuk merubah backgroundnya Oke kita akan coba mengenal perintah circle yang ada di sini saya klik yang segitiga kecil yang ini ya saya klik di sini seperti ini maka ada muncul center radius kemudian center diameter dua poin tiga poin tangan-tang radius oke kita akan coba satu-satu ya center radius center radius ini untuk membuat lingkaran menggunakan radius ya menggunakan radius saya klik seperti ini ya klik titiknya ini tinggal kita masukkan radiusnya berapa ya misalnya radius 10 oke maka sudah otomatisnya akan membuat sebuah garis seperti ini ya ini ada radius 10 oke seperti itu saya ulang ya jadi center radius ya begini misalnya radius 5 ya saya tinggal melakukan kali di sini oke untuk circle kita menggunakan center diameter ya jadi kita ingin membuat lingkaran dengan diameter ya jadi diameter itu jarak dari sini ke sini namanya diameter ya saya diameternya sekian atau diameter besi diameter pipa ya dan seterusnya ini kita ingin membuat lingkaran menggunakan ukuran diameter ya tinggal kita klik seperti ini kita tinggal masukkan diameter misalnya 10 maka ini otomatis akan membuat diameter 10 jadi kalau kita ukur dari ujung ini ke sini ya maka ini adalah 10 diameternya 10 ya kalau yang tadi radiusnya 5 ya radius 5 dari sini ke sini ya oke akan dioper dari cita baik kemudian untuk dua poin dua poin ini menggunakan dua titik ketika ingin kita membuat lingkaran ya bisa dilihat dilihat di lah ini dua poin ya bisa kita membuat lingkaran seperti itu Oke jadi misalnya saya punya garis seperti ini ya Oke ini saya copy dulu ke atas bebas aja ya ya aku bisa aja seperti ini ya kode yang saya mirror Oke ini saya akan buang ya ini saya akan trim seperti ini soalnya Oke saya akan membuat lingkaran di antara kedua ini saya tinggal menggunakan dua poin saya klik ini kode yang klik ini kita akan membuat sebuah lingkaran ya lingkaran seperti itu jika pun ingin kita membuat lingkaran di antara ini ya tinggal kita menggunakan dua poin saya klik ini keadaan ini Oke saya pilih lagi dua poin ini ini kesini ya Nah dan seterusnya ya saya klik lagi jadi misalnya ini kesini kita akan menggunakan lingkaran Oke jadi ada dua titik ya jadi bebas saja kita klik seperti ini dari satu titik dua tiga poin ya ini tiga poin ya tiga poin yang kita klik poin satu ya poin dua kemudian ini kita klik poin tiga di tinggal klik saja titik satu titik dua titik tiga seperti itu kemudian yang selanjutnya ada tangan-tangan radius tangan-tangan radius ini ini adalah garis singgung ya garis singgung jadi soalnya saya buat seperti ini saya klik disini kalian disini misalnya radiusnya adalah lima akan terbuat seperti ini Oke jadi misalnya saya punya kotak bebas garis saja seperti ini ya kemudian ini ya ini saya akan coba buat garis singgungnya ya gunakan tangan-tangan radius saya klik disini ini misalnya radius satu ya akan muncul sepertinya ini lingkaran Oke saya ulang misalnya radius lima tangan-tangan radius ini klik ini atau radius puluh sub coba kita coba ya Oke seperti ini Oke saya klik lagi tangan-tangan radius klik ini Oh dan ini misalnya celapan ya jadi ini bisa dibuat seperti ini saya tinggal buang ya ini saya tinggal buang tinggal buang ya jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat besi bagel ya untuk membuat besinya pembesian atau detail pembesian ini kita bisa menggunakan tangan-tangan radius untuk tulangan pokoknya ya kita bisa menggunakan ini nanti di video berikutnya kita akan bahas itu cara membuat tulangan ya detail pembesian menggunakan tangan-tangan radius seperti itu oke ya saya kira semoga dipahami ya ini kemudian selanjutnya saya sedikit akan jelaskan di bagian Rektanglar Array Rektanglar Array ini fungsinya untuk memperbanyak objek tapi saya akan lebih fokus ke sini dulu ya dulu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ini untuk Rektanglar Array dengan patch Array saya ke polar ya bisa dilihat teman-teman sekalian bahwa polar itu fungsinya untuk memperbanyak objek kayak yang di layar monitor anda sekarang ya di situ ada satu kursi kemudian diperbanyak ya melalui patch lingkarannya ya kita akan coba buat lingkaran seperti ini ya ada objek ini saya perbanyak ya seperti ini saya tinggal menggunakan polar saya pilih polar array select objeknya enter kemudian saya ketik-klik tengahnya di sini ya tengahnya di sini oke ini sudah bertambah banyak ya 1 2 3 ini tinggal kita ganti itemnya misalnya 10 oke jadi objeknya akan diperbanyak seperti ini kita mau misalnya 15 atau tinggal masukkan angka 15 seperti ini ya akan diperbanyak seperti itu atau kita misalnya punya punya lingkaran ya yang kita mau berbanyak ini kita mau berbanyak kita gunakan polar array polar enter ya kita cari tengah lingkaran di tengah lingkaran center tinggal kita masukkan 15 baik bisa ya seperti ini di pahami baik sekarang saya akan mencoba mencontohkan latihan ya kita coba satu latihan saya akan buat lingkaran menggunakan diameter ya saya pakai center diameter misalnya diameter 7 eh diameter 5 dulu ya saya buat diameter 5 oke jika lingkarannya kurang sempurna kurang sempurna seperti ini ya saya bisa ketik kregen di keyboard re regen seperti ini ya oke ini sudah normal kembali kemudian saya buat diameter 7 diameter 7 oke ya ini kita gunakan center diameter diameter 7 saya buat seperti ini ini ya ini latihan kita untuk tambah lingkaran oke saya buat lagi radius 11 lingkarannya menggunakan center radius saya klik disini masukkan 11 enter saya akan buat geriginya disini ya saya akan buat geriginya kotak ukurannya saya akan buat kotak ukurannya saya buat 2,1 ya kemudian saya move ini ke sini ya saya ambil tengahnya oke saya pasang di saya ulang oke ini saya pindahkan dulu ya jadi ini kemudian saya move saya seleksi objeknya saya enter saya enter saya klik ini ya saya pasang di kuadran pastikan kita mengaktifkan semua di bagian sini ya di kuadran ya untuk mendapatkan titik kuadran ya pastikan ini semua di checklist saja oke atau bisa langsung ke sini ya tinggal kita select all saja ini semua sudah aktif oke saya klik disini kemudian ini saya tarik kebawah karena ini masih posisinya masih menggantung saya tarik ke sini ini tinggal kita trim perintah trim kita sudah pelajari di video sebelumnya saya tekan enter memotong ini ya ini saya tinggal perbanyak saya akan memperbanyak objek ini ke sini saya gunakan polar array select objeknya saya tekan enter saya pilih center point ya ini center pointnya setengah saya masukkan jumlahnya saya masukkan jumlahnya 16 oke 16 jumlahnya seperti ini ya saya trim tr enter dua kali seperti ini ya oke baik oke baik oke saya sedikit pertebal garisnya ini karena sudah terlihat ya saya coba ke 0,30 karena ini latihan oke baik sekarang saya akan lanjut lagi buat lingkaran dengan diameter 28 ya saya buat center diameter langsungkan 28 oke seperti itu saya buat lagi diameter meter meter 30 oke baik sekarang radius 17,5 kita buat radius radius 17,5 ya oke seperti ini kemudian saya buat kotak lagi ukurannya saya buat 4,4 sekarang ini saya akan chamber ini ya kita menggunakan perintah chamber kemarin chamber kemudian saya pilih distance distance 1 nya saya buat 1,5 distance 2 nya saya buat 0,5 saya klik dari sini sama ini oke saya enter lagi klik ini sama ini baik ini saya tinggal move kesini ya ya oke ini saya tarik lagi karena masih posisinya menggantung kita tarik ke bawah seperti ini trim lagi ya kita trim seperti ini tinggal kita perbanyak lagi menggunakan polar selek objeknya enter klik disini oke baik ini saya buat jumlahnya 8 oke trim oke saya trim seperti ini ya baik oke latihan kita sudah selesai ini bagian ini cukup mudah bukan silahkan di perhatikan teman-teman sekalian oke saya rasa cukup untuk materi kita hari ini ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman ingin kursus AutoCAD bisa berkunjung ke studio Mahdipa School ya terus untuk area Makassar dengan area Kabupaten Goa letaknya di perumahan Hertasning Madani ya blok E nomor 25 silahkan tulis di di Google ya bisa diketik Mahdipa School ya bisa dicari di mapnya maka akan ditunjukkan langsung lokasinya oke saya kira cukup hari ini materi kita ya Allah nanti kita akan lanjut di video berikutnya bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih